Intro Badan Intelijen Negara Daerah Binda, Sumatera Barat kembali menggelar program vaksinasi dengan target peserta sebanyak 12 ribu yang tersebar di enam kebupaten yakni Tanah Datar, Agam, Kebupaten Solo, Kepulauan Mantawai, Padang Pariyaman, dan Kebupaten 50 Kota. Program vaksinasi masal di enam kebupaten ini merupakan salah satu upaya pencapaian percepatan vaksinasi pemerintah dengan target 2 juta vaksin hingga akhir tahun ini. Program vaksinasi masal di enang kebupaten di Sumatera Barat ini menargetkan peserta sebanyak 12 ribu orang. Dengan program ini, angka capaian vaksinasi 70% untuk Sumatera Barat diharapkan dapat dicapai. Karena merupakan salah satu program pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Menurut Kepala Binda Sumatera Barat, Hendra, pihaknya kini sedang berupaya keras untuk meningkatkan partisipasi peserta vaksinasi. Pasalnya Perintah Presiden RI, Jokowi Dodo, kepada Kepala Bin Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan menargetkan peserta vaksinasi di seluruh provinsi di Indonesia harus mampu mencapai angka 2 juta peserta hingga akhir tahun ini. Lebih lanjut, Hendra, Binda Sumatera Barat, akan terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh jajaran Pemda, Polda, TNI, serta stakeholder terkait lainnya agar target peserta vaksinasi yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi Dodo sebesar 70% hingga akhir tahun 2021 ini dapat tercapai. Sehingga herd immunity atau kekebalan kelompok dapat terwujud. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan beritahu waks terkait vaksin yang disebar oleh orang-orang maupun kelompok yang tidak bertanggung jawab karena secara kajian ilmiah medis vaksin dinyatakan aman digunakan oleh masyarakat. Mengingat potensi ludakan kasus gelombang ketiga masih bisa terjadi, Bindas Sumbar mengimbau masyarakat untuk tidak atau minimal membatasi perjalanan keluar kota di saat perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru nanti. Dalam kegiatan ini, Bindas Sumbar juga memberikan bantuan sembako kepada peserta vaksinasi yang merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak pandemi ini. Bindas Sumbar dan Alhamdulillah semuanya tercapai. Saya harap bulan ini pun tercapai. Saya berharap masyarakat segera melaksanakan vaksinasi karena agar mereka ini bisa kesehatannya tidak terpapar kemudian juga biar nanti bisa melaksanakan berjualan, berdagang untuk kehidupan biasa hari-hari ini bisa menjalankan baik. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.